Semisal pas kelas 2B, Kabupaten Cianjur memusnahkan ratusan barang terlarang hasil penyitaan dari warga pinaan. Barang bukti sitan yang kebanyakan merupakan telepon seluler tersebut merupakan hasil razia petugas selama kurun waktu 2 tahun. Barang bukti hasil razia petugas ini meliputi 191 telepon seluler berbagai merek, 82 senjata tajam, powerbank, aki kecil, headset, sampai kompor kecil. Barang sitan ini merupakan hasil razia petugas selama kurun waktu 2 tahun terakhir. Sebagian barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar, namun barang bukti aki kecil dan powerbank dihancurkan dengan cara lain karena dikhawatirkan akan meledak. Barang yang berhasil di sita petugas ini merupakan barang terlarang yang dimiliki warga pinaan di dalam lapas. Razia barang-barang milik warga pinaan ini merupakan razia rutin dan razia mendadak yang dilakukan pihak lapas sebagai komitmen zero halinar yakni handphone, pungli, dan narkoba yang ada di dalam lapas. Isil razia yang kita laksanakan ini adalah kan ada razia yang insidentil dan juga ada yang reguler. Kebanyakan ini razia rutin yang biasa sudah terjadwal. Ada pula kegiatan-kegiatan insidentil kalau ada info-info yang sudah A1 baru kita bergerak. Yang diwaspadanya apa ya sepenuhnya? Kalau di lapas ini... Yang tidak boleh masuk di lapas ini? Banyak. Kan hal-hal yang terlarang di lapas itu contohnya dari pisau. Jadi senjata tajam juga dilarang. HP, apalagi Android begitu bisa digunakan berbagai macam hal yang negatif. Terus narkoba. Narkoba juga kita ditakutkan. Ada juga di dalam. Tapi tetap kita dengan jajaran lapas Cianjur ini akan terus mendengarkan aturan-aturan atau SOP untuk supaya lapas Cianjur ini zero dari zero halinar. Sementara kondisi di lapas kelas 2B Cianjur saat ini mengalami overkapasitas dari seharusnya 355 orang, kini warga binaan yang ada mencapai hingga 769 orang. Selain melakukan pengawasan ketat untuk membentuk ahlak para warga binaan, pihak lapas Cianjur mewajibkan warga binaan Muslim untuk mengikuti program pasantren di dalam lapas.